Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Batanghari merenggut korban. Seorang petugas dari tim Manggala Agni meninggal dunia akibat tertimpo pohon saat memadamkan api karutlah. Korban sempat kritis dan dilarikan ke rumah sakit sebelum dinyatokan meninggal dunia pada Jumat Dinihari. Seorang petugas pemadam kebakaran dari tim Manggala Agni yang tergabung dalam Satuan Tugas Karutlah Kabupaten Batanghari mengalami nasib naas saat melaksanakan tugas memadamkan api kebakaran di Taman Hutan Rayo Tsunami Muarapulian. Korban Bernamu Asmara Binaripai, 38 tahun, Wagones 6, Desa Bantin, Kejabatan Bajubang, Kabupaten Batanghari. Peristiwa terjadi pada Kamis 22 Agustus 2019 sekitar jam 3 sore. Saat itu tim Satgas melakukan pemadaman dengan menggunakan tanki milik MA Daopos Muarapulian. Di kerenokan suplai air di tanki habis, tim bermaksud melakukan pengisian ulah tanki. Kemudian korban Asmara yang bersama kawannya Kuntoro mengikuti dengan menggunakan sepeda motor. Baru beberapa meter berjalan, tiba-tiba sebatang kayu besar robo menimpo kepala Asmara. Di kerenokan kondisi korban kritis, tim Satgas Karutlah segera membawa korban ke RSUD Hambarmorapulian. Informasi yang kami terima, kebetulan kami lagi ngutus di ngepam di Pusudak Umarapulian. Ada satu tim kami yang merangkat ke lokasi, itu melakukan pemadaman di tahurah tsunami. Tidak lama berselang kami mendapat informasi bahwa satu-satutah anggota kita mengalami kecelakaan. Sama siapa? Sama Pak Asmara. Selanjutnya setelah menjalani perawatan di rumah sakit umum hamba Moro Bulian selama kurang lebih sejak, korban Asmara yang mengalami kondisi kritis dan tidak sadarkan diri kemudian dirujuk ke rumah sakit Siluang Cami. Berdasarkan keterangan dokter, korban Asmara mengalami lukos serius di kepala sebelah kiri. Dan terdapat pendakaran aktif di kepala yang keluar dari kuping sebelah kiri. Empat luka robek pada kepala sebelah kiri, dengan ada tiga luka robek, ukurannya ada yang 7 cm x 2 cm, 5 cm x 2 cm, dan 2 cm x 5 cm. Tapi itu terdapat pendakaran aktif dari telinga sebelah kiri, makanya itu alasan kita rucuk karena kita curiga ada traktor basis kini. Kita sarankan untuk ke Gambi untuk dilakukan situs scan, karena kebetulan kita di sini tidak punya alat situs scan juga. Kondisi perhubungan rambut, korban rambut, kita sangkannya di mana terdapat apakah sudah sadar? Belum, belum sadar, belum. Masih dalam kondisi kritis, tapi sudah mulai stabil. Pendaraannya sudah mulai berkurang karena sudah kita masukkan obat-obatan. Ke rumah sakit Siloam. Setelah dirojok ke rumah sakit Siloam, Cambi, korban sempat mendapatkan pengawatan khusus. Korban dinyatuhkan meninggal dunia pada Jumat 23 Agustus 2019 sekitar jam 1 lewat 20 menit di hari. Diketahui korban meninggalkan 1 orang bini dan 2 anak. Jenazah dimakamkan Jumat pagi di desa kelahirannya di LTV Modusun Anggrei Desa Batin Kecamatan Kecamatan Jumat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!